Hai Bang sebelum kamu buat video atau sebelum kamu ke videonya sebelum juga apa sebelum ke pembukaan video biasanya kamu nyanyikan terus intro kata gitu Coba deh nyanyian itu kamu ganti dengan selawat maksudnya Oh iya aku paham Nah jadi sebelum aku buat video itu biasanya nyisi juga ya nyanyi gitu ya jadi dari sini meminta sebelum buat video atau pembukaan video coba deh itu selawat kata gitu Oke jadi kita tunaikan permintaan dia gitu ya jadi teman-teman harap dimaklumin kalau suara sahalan kurang mengenang di telinga teman-teman gitu ya Oke jadi coba kita mulai hasbi rabbi jalanlah maafi kubi khairullah Nur Muhammad Salam Allah hai geng asalamualaikum hai geng asalamualaikum hai geng asalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar buat teman-teman aku semuanya Satu iman satu rumpun satu nusantara Dan dimana-manapun kalian berada yang menonton video aku Aku doain semoga selalu hal keadaan sehat Dan selalu hal keadaan baik-baik saja tentunya Dan semoga dalam keseharian kita Diberikan rejeki yang berkecukupan Amin amin ya rabbal alamin Dan yang terpenting adalah Kita selalu dalam hal keadaan sehat Walapiat gitu ya Panjang umur gitu Oke nah jadi di video kali ini kita langsung ke intinya aja Nah jadi seperti judul yang di bawah yang kalian lihat Jadi soal aku terserang belum ada menonton video ini sama sekali gitu ya Jadi antara Malaysia dan orang Arab nih geng Nah jadi kemarin tuh ada yang DM aku belum instagram Yaitu pengirimnya dari abangjani0129 geng Jadi beliau ini bener-bener Gimana ya efektif banget gitu ya Sering ngirimkan aku sebuah link untuk kita react video next selanjutnya Next selanjutnya gitu Nah jadi setelah aku klik linknya disini yang berjudul adalah Orang Arab kagum melihat perubahan Malaysia setelah 2 tahun belakangan ini Iya bener juga sih Yang mana 2 tahun belakangan ini kita itu lockdown ya Lockdown dengan ya penyakit yang gitu lah Yang tidak kasat mata gitu Oke nah jadi disini kita langsung aja kita tonton videonya Jadi aku juga merasa penasaran banget gitu ya Jadi tanpa berlama-lama lagi Tanpa berbahasa basi lagi Jom langsung aja kita tonton videonya Aku ingatin lagi nih bagi teman-teman yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tambah subscribe di bawah Untuk membangun channel ini Dan membuat saran lebih bersemangat lagi Untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan Malaysia gitu ya Dan buat teman-teman yang belum full Instagram salah Silahkan polo disana Disana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain geng Oke jadi seperti biasa Jadi semua disini terkontrol lah Oke nah jadi bagi teman-teman yang menonton video hasilnya Aku sudah interpendingnya di bawah juga ya Dia akan boleh kontrol ikut kabel inilah rekod Disini tak boleh buat apa-apa lah Wow lampu LCD lagi Gila sih ini Oh masih intro Masih intro Masih baru Arnawan Nama channel itu Arnawan So buat abang Arnawan Ijin yang untuk kita react videonya Sedalam-dalamnya Ijin banget Oke Oh ini Ini masjid jamek ya Masjid jamek Malaysia ya Bener gak sih Oh my god Ini payung-payung Ini baru dibangun apa Gimana ya payung-payungnya itu ya Aku baru lihat ini geng Atau memang udah dari kemarin-kemarin Dari dahulunya itu Sudah ada payungnya ini Karena kalau teman-teman tahu Itu bagian Aceh ya Aceh juga ada nih Bagian apa Payung seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Arnawan channel Arnawan channel Oke di video kali ini Saya istirahat Oh my god Itu Lampu LCD nya loh Keren banget segila Kita nak tengok suasana di masjid Jamek Masjid jamek bener kan Sultan Abdul Samad Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur Malaysia Ini dia Tapi sekarang sudah ini ya Disini sudah mulai Beroperasi ya Sudah mulai Sudah mulai beroperasi Di apa ini ya Kawasan Kuala Lumpur Malaysia Oke Sekarang ini saya Ini Lepas habis Sonat Oke geng Tunggu sebentar Nah jadi disini kalian bisa lihat ya Jadi disini ada yang komentar ya Seperti ini Aku bacain dulu ya Nah disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jika kamu nak mau tahu Payung berasal di dalam Di kisaran Serambi Mekah Itu dibuat Dipasang oleh Kontraktor rakyat Malaysia Wow Wow Gila sih ini Nah payung yang kamu lihat Di sekisaran masjid jamek ini pun lebih Kurang sama persis desainnya katanya Wow Ini teman-teman harus tahu juga ya Teman-teman dari negara Malaysia dan Indonesia juga harus tahu Beberapa tahun belakangan ini Aceh ya Aceh juga sudah mengadakan seperti ini geng Jadi Majid Raya Ya baik itu Rahman Kalian bisa lihat ini Disini aku sandingin ya Disini aku sandingin Majid Malaysia Jamek gitu ya Di masjid Apa Masjid dari Aceh Dan juga masjid dari Mekah juga Oke Ini aku skip dulu Nah jadi kalian bisa lihat kan Itu perbedaan Sedikit Perbedaan sih ya 11 ke 13 11 ke 14 gitu Jadi bisa dikatakan Persis Sikit persis gitu Wow Oke jadi kita tonton lagi Maghrib lah ya Alhamdulillah Sudah ramai Gila sih ini keren banget sih Dulu kan macam kita nak masuk Masjid ini kan Macam sulit ya Karena waktu itu kan Masih SOP dia masih ketat Sekarang alhamdulillah Rakyat Malaysia pun dah Udah mulai ini ya Udah mulai Beraktifitas Alhamdulillah Wasyukurin Alhamdulillah Semoga Kedepannya Membaik lagi lah ya Alhamdulillah Kita doakan Walaupun kes tinggi Tetapi Di Malaysia Sektor ekonomi Tetap berjalan ya Oke kita lihat Suasana Masjid Keren sini geng Gila Jadi pengen kesana gue Masih jame Sultan Abdus Samad Malaysia Wow Luar biasa Gila sini Gila sini Gak kebayang sini Itu Asap tu dia Apa Dia Di kawasan tu je asap tu Nanti lama-lama dia akan Mana bal ya Asap ni memang cantik Dan lawa Sesuai lah Kalau orang yang untuk Mungkin Malaysia akan Ini Akan membuka border Untuk pelancongan Turism Luar negara lah Negara-negara Yang akan buka mungkin Pertengahan tahun ini Malaysia akan Dibanjiri lah Dibanjiri Pelancong-pelancong Dari Luar negara kan Oke kita lihat Suasana lainnya Jom Itu LTV keren banget sih Dengan asap-asapan gitu Masjid jamek ini Ada orang meniaga Malam Ada jual Macam Air Jual makanan Lepas tu Nanti kita review lah Dekat sana Macam mana Dekat kawasan Masjid Masjid jamek Oke Jom Jadi ini Kisaran kawasan Masjid jamek ini Oke Dekat kawasan Tepi-tepi ini Tepi-tepi Masjid jamek ini Orang mudah Mulai ramai Kita tengok lah Kawasan yang Di depan sana Oke Itu buat lampu LTV nya sama asap-asapan gitu Niat banget sih Serius Gila keren Serasa surganya Masjid gitu ya Surganya dunia Masjid Itu nampak ya Bacaan kuala lumpurnya Disana Wow Gila Gila Keren sih Nila Peltidinya Gila men Kuala lumpur Wow Luar biasa Masjid Allah Itu asapnya sudah makin lama makin tebel ya Ada CCTV Jadi semua disini terkontrol lah Kalau ada apa-apa jenayah ke Case ke Dia akan boleh Kontrol ikut cable inilah rekod Disini tak boleh buat apa-apalah Kawasan ini tak boleh buat jenayah ke Apa ke kan Budak-budak main Kawasan ini Malam Minggu Malam Minggu Suasana malam minggu Masjid jamek Macam inilah suasananya ya Mas suasana Malam Minggu Ataupun malam ahad Di Malam ahad Persekitaran Kuala lumpur Malaysia Wih luar biasa Luar biasa Oke kalau malam disini Manggir ini nih ya Manggir ramai disini Manggir ramai Pelancong-pelancong disini Kalau malam memang face Wih Suasananya itu hidup ya Dengan warna biru gak gitu Indah banget geng Dipandang oleh mata Memanjakan mata kita banget Memang bagus Karena kita recommend Apalagi Ini kan Malam Minggu Memang ramai disini Wow Memang cukup ramai Oke guys I like Gila keren Ini suara ajan ya Itu ajan maghrib Apa jani saya Bang Anwar Siapa yang Nama punya ajan Oh Apa Kamat Wow Malam disini Karena mungkin malam Ini ya Malam Minggu Jadi Ramai lah Kalau malam Minggu Mencantik Kalau saya Ada bendera Malaysia disana Warnanya itu loh Warnanya itu yang buat Wow gitu men Oke nah jadi video selesai Aku sangat terkejut banget Wow Gila sih Dari Masjid jame Masjid jame Dari sultan siapa tadi Aku lupa Silahkan komentar di bawah Dari sultan Mohamad Siapa tadi Aku lupa geng Itu masjidnya gila banget Besar banget Semewah itu gitu ya Itu kalau masalah payungnya Masalah payung Masjid di jame Tadi ya Masjid jame Tadi Itu ada 1112 dengan Gimana ya 1112 Kemiripan Atau gimana ya Memang 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 meniru Ya Meniru Masjid Madinah Masjid Madinah Yang ada di Arab Saudi Begitu pula dengan Aceh geng Aceh ya Aceh beberapa tahunan Belakangan ini Juga sudah Merenovasi Setelah Ya setelah Banjir Pada tahun 2004 Masa lalu gitu ya Sekarang sudah Megah banget ya Teman-teman Dari negara Malaysia Jika lo ingin Main-main ke Aceh Silahkan Bersimpuh Berteduh Sehingga di majid Raya Baitur Rahman Aceh Itu indah banget Kalian sudah melihat Tadi kan Atau aku tampilin lagi Nah ini Jadi bisa dikatakan Sebelas ke dua belas Sebelas ke tiga belas Kita mengikuti Majid Madinah Mekah Jadi majid jame ini Benar-benar Gimana ya Lampu LCD nya itu loh Lampu LCD nya Ada asap-asap nya Juga timbul gitu ya Yang dikatakan Arwana channel tadi Itu asap Semakin lama Semakin tebal Semakin Tentunya semakin indah Untuk dipandang gitu ya Dan juga lampu berwarna Biru tersebut itu Sangat memanjakan mata Banget gitu ya Jadi ingin betah Untuk duduk Atau bermain-main Di kisaran majid jame tersebut Wow luar biasa Dan buat teman-teman aku Yang Ya Di luar negara Malaysia Yang belum pernah Ke negara Malaysia Hanya sekedar melihat video Silahkan komentar di bawah Kita satu nasib Geng Kita satu nasib Gimana ya Keinginan hati sahalian Itu besar banget ya Ingin berjalan Berlibur ke negara Malaysia Insya Allah Kalau ada rejeki Yang Allah berikan Insya Allah Sahalan akan berangkat Berhibur ke negara Malaysia Secepatnya insya Allah Oke nah jadi Jangan lupa juga Kita tetap satu iman Satu rumpun Satu nusantara Dan kuatkan ukhuah Kita Indonesia dan Malaysia Walaupun kita berbeda agama Kita tetap saling menghargai Satu agama dan keagama lainnya Oke jadi saya sahalan Disini untuk mengundurkan diri Biar kurang salam Minta maaf Jadi jika ada perkataan Salah-salah Silahkan luruskan dalam komentar Oke jadi saya sahalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you the next video Bye bye